Pendekar tongkat dari Liong Sanjilid 7. Kongli merasa ngeri sekali, dan Pangeran Gila lalu berkata kepadanya, Ayo, kau lekas berlutut dan mendengar perintah Raja Mujiwilopah, kata Kongli dengan muka pucat, janganlah kalian mempermainkan siang te. Apakah artinya semua ini ha? Ha, kau orang gila kata kakek itu dan Pangeran Gila lalu menyambung, memang otaknya rada miring, tiba-tiba kakek itu melangkah maju dan mengayun pedangnya hendak memotong lengan Kongli. Tapi anak muda itu cepat mengelak, akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ujung pedang itu masih berhasil memapas ujung bajunya dan menyerempet kulit lengannya hingga kulitnya berdarah. Tak disangkanya bahwa gerakan kakek itu sedemikian cepat dan luar biasa. Hati Kongli berdebar karena ngeri dan takut ketika melihat betapa dengan lahapnya kakek tua itu menjilat-jilat darah yang menempel di pedang itu. Kongli maklum bahwa ia terjatuh dalam tangan orang gila yang liar dan suka makan daging manusia, maka ia pikir lebih baik mendahului menyerang dan menewaskan orang-orang berbahaya ini. Ia lalu maju menyerang dengan tongkatnya. Ketika itu, kakek gila itu sedang menjilat-jilat darah dan sama sekali tidak mempedulikan datangnya tongkat Kongli, akan tetapi ketika tongkat itu telah menempel di kulit dadanya, tiba-tiba daging bagian dada itu melesak ke dalam dan sebelum Kongli hilang kagetnya, raja gila itu telah menangkap lengannya dan sekali pijit lumpuhlah lengan tangan Kongli. Ha, 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 kau hendak melawan? Ha, ha, kau berhadapan dengan seorang raja dan jangan mencoba main gila sambil berkata demikian, raja gila yang hebat itu lalu mengangkat pedangnya ke atas hendak diayunkan ke arah leher Kongli. Sementara itu pangeran gila memandang dengan mati berputaran dan mulut mengilar hendak cepat-cepat ikut menikmati daging muda itu. Akan tetapi, pada saat yang sangat berbahaya bagi jiwa Kongli yang sudah tidak berdaya sama sekali itu, tiba-tiba terdengar pekek nyaring yang memekakkan telinga dan tiba-tiba datang melayang bayangan merah. Ketika Kongli memandang, ternyata yang datang itu adalah seorang nenek tua yang pakaiannya merah semua, dari ikat rambutnya sampai ke sepatunya. Merah polos tanpa kembang hingga menyakitkan matu yang memandang. Inilah ratu gila istri dari raja gila dan ibu dari pangeran gila itu. Orang rakus ratu gila itu menjelah suaminya, daging begini muda dan enak harus dimakan matang. Biarkan aku masaknya dulu, baru kita makan beramai-ramai. Telah bertahun-tahun kita tidak mendapat daging seperti ini, maka kali ini kita harus menikmatinya benar-benar setelah berkata demikian, nenek serba merah itu lalu mengempit tubuh Kongli dan dibawa lari seperti terbang cepatnya, diikuti oleh suami dan anaknya yang tidak hentinya tertawa-tawa girang. Kongli mencoba mengerahkan tenaga dalamnya dan akhirnya ia berhasil melepaskan diri dari totokan raja gila dan dapat menggerakkan kembali tangannya yang lumpuh. Tapi ketika ia mencoba untuk melepaskan diri dari kempitan wanita tua itu, hasilnya sia-sia belaka. Lengan kiri yang mengempitnya itu mempunyai tenaga yang luar biasa sekali sehingga jangankan hendak melepaskan diri, untuk menggerakkan tubuh saja ia tidak mampu. Bukan main terkejut hati Kongli. Baru pangeran gila itu tadi saja kepandainya sudah hebat dan hanya dengan tongkat bambunya ia dapat melawan dan mengalahkannya, apalagi raja dan ratu gila yang agaknya memiliki kepandain jauh lebih tinggi dari kepandainya sendiri ini. Hatinya berdebar dan ia merasa takut sekali. Baru kali ini seumur hidupnya merasa benar-benar takut dan ngeri. Ia hendak dimasak, mungkin disemlih dulu baru tubuhnya dipotong-potong dan dimasak di atas api, kemudian dagingnya dibagi-bagi untuk dimakan dengan nikmat oleh ketiga orang gila ini. Kongli merasa sangat ngeri dan berdiri bulu tengkutnya. Ia dibawa ke sebuah pondok yang terbuat dari kayu-kayu hutan dan tubuhnya lalu dilepaskan oleh nenek itu di atas tanah. Kongli merasa betapa tubuhnya menjadi lemas karena kempitan itu hampir mematahkan tulang-tulang iganya karena kerasnya. Kipok, kawikat baik-baik domba ini, kata ratu gila dan Kongli melihat betapa nenek ini dulunya tentu seorang wanita yang cantik sekali, akan tetapi sekarang kedua matu yang masih bersinar terang itu berputar-putar dengan ganasnya dan bibirnya yang merah itu kini mengeluarkan air liur ketika memandang kepadanya. Menerima perintah ini pangeran gila lalu berloncat-loncatan seperti anak kecil dan menghilang ke dalam hutan. Tak lama kemudian, ia kembali sambil membawa beberapa helai kulit pohon yang agaknya ia kerat dari batang pohon. Kemudian, dengan cekatan sekali ia ikat tangan dan kaki Kongli. Pemuda ini merasa betapa kulit pohon itu kuat sekali dan memiliki sifat mulur sehingga biarpun ia memiliki lewekeng yang tinggi, agaknya tak mungkin ia dapat memutuskan ikatan ini. Nah, sekarang kita harus mencari buah merah di puncak bukit selatan. Daging ini kalau tidak dimasak dengan buah merah itu, rasanya akan masam baunya amis eaha, sibuk amat. Aku sudah ingin sekali merasai dagingnya yang empuk raja gila mencela. Ratu gila cemberut, kau laki-laki tahu apa? Asal nanti tahu makan enak saja sudah, jangan cerwet. Ayo ikut aku mencari buah itu, biar kipok menjaga domba ini sambil bersungut-sungut dan sebentar tertawa sebentar mengomel sehingga nampak aneh dan lucu sekali. Raja gila itu mengikuti istrinya pergi dengan lari cepat ke arah selatan. Pangeran gila yang ternyata bernama kipok itu tertawa hahahihi, lalu duduk di dekat kongli yang sudah diikat seperti seekor ayam hendak direbus. Pangeran gila itu tertawa-tawa seorang diri, meringis-ringis dan berbisik-bisik seakan-akan bercanda dengan orang yang tidak kelihatan, kemudiannya menguap beberapa kali dan akhirnya tidur mendengkur di dekat kongli. Pemuda ini menatap wajah orang gila yang tidur di dekatnya itu. Dan alangkah ranya ketika melihat betapa wajah orang gila itu kini berubah. Wajah yang tadinya menyeramkan itu kini nampak sehat dan biasa seperti orang waras. Lenyaplah bayangan kegilaan dari wajah itu dan tampak wajah aslinya yang tidak buruk bahkan kini pada wajah itu terbayang kesedihan. Kongli merasa heran sekali dan ia maklum bahwa jika sedang tidur, maka orang ini tidak gila. Apakah yang menimpa ketiga orang ini sehingga mengalami nasib seperti itu? Pada saat ia termenung dengan bingung tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar suara renting kering terpijak kaki dan tak lama kemudian Kim Nyo telah berada di depannya sambil menaruhkan jari terunjuk di depan mulut untuk memberi isyarat agar ia jangan keluarkan suara. Dada Kongli berdebar dengan perasaan tidak keruan. Ia merasa girang karena mengharapkan pertolongan, juga merasa malu karena perempuan yang dihina dan direndahkannya itu agaknya hendak menjadi penolongnya karena tidak menghiraukan keselamatan sendiri dan dekat memasuki tempat berbahaya itu semata metu hendak menolong dirinya. Alangkah besarnya cinta wanita ini kepadanya. Kongli menundukkan muka dan wajahnya berubah merah. Betapapun juga, sukar baginya untuk mencintai seorang wanita yang telah melarikan diri dengan laki-laki lain meninggalkan suami. Kim Nyo melalu mencabut pedangnya dan hendak diayunkan ke leher pangeran gila yang sedang tidur. Kongli cepat memberi isyarat melarangnya dan kembali timbul kebencian di dalam hati melihat kekejaman Kim Nyo. Melihat perasaan yang terbayang di wajah pemuda itu, Kim Nyo lalu mengurungkan niatnya dan sebaliknya ia menggunakan pedangnya untuk memutus tali yang mengikat kaki dan tangan Kongli. Akan tetapi, pada saat itu, pangeran gila tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Untuk sesaat ia memandang dengan muka waras, bagaikan seorang yang merasa nanar dan bangun tapi sejenak kemudian datanglah kembali kegilaannya dan kedua matanya berputar-putar. Kim Nyo terkejut sekali karena ia belum berhasil memutuskan pengikat kaki Kongli, baru pengikat tangannya saja. Sementara itu ketika melihat betapa Kim Nyo berusaha melepaskan belenggu Kongli, si gila itu meloncat maju dan berkata, jangan lepaskan dombaku, jangan lepaskan dombaku. Akan tetapi ketika matanya yang liar itu memandang wajah Kim Nyo, pangeran gila itu tiba-tiba terbelalak dan memandang macu kagum. Kau, kau bida dari cantik sekali, kau cantik sekali. Dan kedua tangan yang tadi telah diangkat hendak menyerang kini diturunkan lagi. Kim Nyo yang cerdik maklum bahwa ia bukanlah lawan si gila itu karena tadi ketika si gila bertempur melawan Kongli, ia telah tahu akan kehebatan orang gila ini, dan ia dapat menduga bahwa si gila ini kagum sekali akan kecantikannya. Maka diam-diam ia melepaskan pedangnya yang jatuh di dekat Kongli agar pemuda itu dapat membuka ikatan kakinya sendiri, lalu ia hadapi orang gila itu dengan mulut tersenyum-senyum manis dan matanya mengerling menarik hati. Kau, cantik sekali. Pangeran gila itu mendekat dan merabah-rabah seluruh tubuh Kim Nyo, tangannya, lehernya, bahkan kakinya dirabah untuk mengagumi kulit yang kutih halus dan potongan tubuh yang indah menarik itu. Dan Kim Nyo hanya tersenyum-senyum saja, bahkan ia merasa bangga bahwa dirinya dikagumi sedemikian rupa oleh orang gila ini. Kim Nyo sengaja tidak mencegah gila itu mengaguminya agar perhatian si gila itu terlepas dari Kongli untuk memberi kesempatan kepada anak muda itu untuk melepaskan diri. Sementara itu, ketika melihat betapa Kim Nyo membiarkan saja dirinya dipegang-pegang dan dirabah-rabah oleh kedua tangan orang gila itu dan mempergunakan kecantikannya untuk menolong dirinya, Kongli merasa muak sekali dan makin membenci Kim Nyo. Tidak tahu diri pikirnya. Biarpun kalah tinggi kepandayanya, mengapa perempuan itu mau saja dihina dan dirabah-rabah? Mengapa tidak mau melawan sekuatnya? Kalau saja Kim Nyo melawan dan terpukul-rabah, mungkin kebenciannya akan lenyap dan rasa cintanya akan timbul kembali karena merasa telah ditolong dengan berani mengorban jiwa. Akan tetapi perempuan itu dengan care rendah, yakni dengan mengorbankan kehormatannya dan menjual kecantikannya, berusaha menolongnya. Sambil mengertakan giginya, Kongli menggunakan pedang itu untuk memutuskan tali pengikat kakinya. Kemudian sekali loncat saja ia telah berhasil berdiri di dekat si gila, menangkap tangan yang masih merabah-rabah rambut Kim Nyo dan menciumi rambut itu dengan heran dan kagum seperti seorang kanak-kanak melihat sebuah barang mainan baru, lalu ditariknya sekuat tenaga. Pangeran gila itu terlempar dan bergulingan. Ia memandang sebentar kepada Kongli dengan mati marah, akan tetapi perhatiannya kembali tertujuk kepada Kim Nyo dan bagaikan besi tertarik oleh besi berani ia menghampiri gadis baju hijau itu, bagaikan kena pesona. Kau cantik sekali, cantik sekali, didadari. Mulutnya berbisik-bisik dan matanya memandang kagum. Kedua tangannya telah diulurkan lagi untuk membelai rambut Kim Nyo. Tapi Kongli yang sudah menjadi gemas sekali kepada Kim Nyo, lalu menyerang dan menotok iga pangeran gila itu sehingga si gila tanpa mengeluarkan sepatah katapun roboh pingsan karena kena totok jalan darahnya. Kemudian tanpa menoleh kepada Kim Nyo, Kongli lari memasuki pondok keluarga gila itu untuk memeriksa. Ia melihat keadaan pondok itu kotor sekali dan di atas sebuah meja batu ia melihat sebuah kitab tebal yang masih terbuka. Ia merasa heran sekali melihat tulisan tangan yang indah di dalam kitab itu. Tanpa banyak pikir, ia mengambil kitab itu karena menduga bahwa rahasia keluarga gila itu tentu berada di dalam kitab ini. Setelah ia keluar dari pondok, dilihatnya Kim Nyo berdiri menanti dengan muka khawatir, lalu gadis baju hijau itu berkata cemas, Lin Tai Hiap, cepat! Mereka datang, cepat tanda seru Kongli lalu melompat dan lari pergi, diikuti oleh Kim Nyo. Mereka lari secepatnya keluar hutan yang berbahaya itu. Dengan napas lega mereka dapat keluar dari hutan siluman, tapi masih saja mereka berlari terus, takut kalau keluarga gila yang luar biasa hebatnya itu mengejar mereka. Setelah berada jauh barulah Kongli menahan kakinya dan memandang kepada Kim Nyo yang berdiri dengan napas tersengal-sengal karena wanita ini harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk dapat mengejar pemuda yang larinya cepat sekali itu. Sambil menundukan muka agar jangan memandang muka Kim Nyo, Kongli berkata perlahan, Kiranya sudah sepantasnya kalau aku mengucapkan terima kasih kepadamu atas pertolonganmu. Dan sekarang, selamat berpisah, kita harus berpisah hancur hati Kim Nyo mendengar ini. Ia telah mengorbankan segala untuk menolong pemuda ini dan bahkan bersedia mengorbankan nyawa untuk pemuda yang dicintanya ini, tapi kini, pemuda itu sama sekali tidak mempedulikannya. Tai Hiap, tidak kasihan kah kau kepadaku? Aku, aku hanya ingin tinggal dekat denganmu, akan sunyilah hidupku kalau harus berpisah denganmu. Dengan terus terang Kim Nimar membuka isi hatinya dengan metu mencucurkan air mata. Akan tetapi, Kongli yang sudah merasa benci dan tidak suka kepadanya, apalagi ia mengingat peristiwa tadi, ia merasa muak dan jijik, lalu berkata, Tidak mungkin, Nona. Kita tidak sepaham dan biarlah kita saling berpisah sebagai dua orang sahabat. Setelah berkata demikian, Kongli lalu lari cepat meninggalkan gadis itu. Tai Hiap. Kim Nimar mengeluh, tapi ia tidak kuasa mengejar pemuda yang menggunakan seluruh kepandainya untuk pergi meninggalkannya itu. Dan akhirnya wanita ini hanya bisa berjalan perlahan sambil menggunakan ujung bajunya menyekair matanya semenjak ditinggalkan pergi oleh putra tunggalnya, Nyonya Lim Ek hidup dalam kesunyian. Akan tetapi, Nyonya yang berhati gagah berani ini dapat menekan kesedihannya dan dengan penuh harap yang tak kunjung padam ia selalu menanti kedatangannya Kongli. Untuk mengisi waktunya, ia menerima beberapa murid wanita yang diberi pelajaran silat. Namun, karena murid-murid yang diterimanya adalah anak-anak orang miskin sehingga tidak dapat membayar biaya pelajaran, maka keadaannya Nyonya Lim Ek sangat kekurangan. Apalagi ada beberapa orang muridnya yang keadaannya miskin sekali dan bahkan ikut makan di situ pada waktu belajar silat, maka Nyonya Lim membutuhkan uang yang agak banyak. Tio Sui Kiat sering bersama istrinya mengunjungi calon besan ini dan melihat keadaannya yang susah, Tio Wang Wei seringkali mengirim uang dan kebutuhan sehari-hari sehingga Nyonya Lim Ek merasa berhutang budi. Berkali-kali Tio Sui Kiat dan istrinya mengajak Nyonya Janda itu untuk pindah dan tinggal dengan mereka di Lemsai, akan tetapi Nyonya Lim tetap menolaknya dengan halus, karena Nyonya ini hendak menanti kedatangan putranya di rumah. Akan tetapi, telah dinanti-nanti sampai bertahun-tahun, tak juga Kong Li pulang. Setelah menanti selama lima tahun lebih, akhirnya Nyonya Lim merasa khawatir sekali karena putranya tak kunjung datang. Kesabarannya hilang dan ia lalu menutup rumahnya untuk pergi sendiri mencari anaknya itu. Pada suatu hari, ketika ibu yang mencari anaknya ini tiba di kaki sebuah berukit yang sungi, tiba-tiba ia mendengar suara orang menjerit minta tolong. Nyonya yang berhati tabah dan yang memiliki kepandayan silat cukup tinggi ini segera lari menuju ke arah suara itu dan segera ia mendengar suara senjata beradu. Ia percepat larinya dan tak lama kemudian ia melihat betapa seorang wanita muda sedang bertempur melawan tiga orang laki-laki yang berpakaian sebagai pengawal. Wanita muda itu hebat sekali dan dengan pedangnya ia mendesak ketiga orang lawannya yang bersenjata golok. Di dekat tempat pertempuran itu, terdapat sebuah kendaraan kecil yang ditarik oleh seekor kuda. Dari dalam kendaraan yang tertutup kain terdengar suara wanita menangis ketakutan. Nyonya Lim E segera melompat menghampiri kereta itu dan menyingkap kain penutupnya. Ternyata di dalam terdapat seorang laki-laki berpakaian pembesar yang telah lanjut usianya sedang duduk dengan tubuh menggigil, sedangkan seorang wanita yang agaknya istri pembesar itu menangis ketakutan. Jelas bahwa ini tentu sebuah perampokan akan tetapi Nyonya Lim tidak tahu siapakah yang merampok. Apakah wanita muda yang cantik dan hebat itu? Ia heran dan bertanya kepada mereka yang berada di dalam kereta. Kami, dirampok. Pembesar ini menjawab setelah hilang kagetnya karena tadinya ia mengira bahwa wanita tua yang menjenguk ini pun seorang anggota perampok. Mana perampoknya Nyonya Lim bertanya. Wanita berbaju hijau itu. Nyonya Lim E merasa heran sekali. Ia memandang lagi dan maklum bahwa wanita itu tentu seorang perampok tunggal dan ternyata kepandainya tinggi sekali. Ia maklum bahwa ia sendiri pun bukan tandingan wanita muda itu, akan tetapi ia tidak bisa melihat terjadinya perampokan begitu saja tanpa membantu para korban yang dirampok. Dengan tabah Nyonya ini lalu mencabut pedangnya dan melompat ke medan pertempuran. Nona, tahan pedangmu serunya kepada wanita baju hijau yang sedang mendesak hebat ketiga lawannya itu. Melihat datangnya seorang wanita tua berpedang, perampok wanita tunggal yang tidak lain adalah Choa Kim Niu, terkejut sekali. Ia tidak tahu dari mananya Nyonya ini dan segera ia memandang. Entah mengapa, tiba-tiba ia mendapat perasaan seakan-akan ia telah mengenal wanita ini dan muka Nyonya ini menimbulkan rasa suka di dalam hatinya. Ia hanya menahan pedangnya dan melompat menghampiri Nyonya Leng, sedangkan ketiga pengawal yang tadinya sangat sibuk menghadap ke Nona ini, segera mundur dan berdiri dengan golok di tangan menjaga kereta. Pah Bo, Gibi, siapakah kau dan apa maksudmu mencampuri urusan ku tanya Kim Niu dengan pedang dilintangkan di dada. Nona, aku hanya kebetulan saja lewat ke tempat ini dan melihat pertempuran tadi. Aku tak hendak mencampuri urusan orang lain, akan tetapi setelah mendengar bahwa pertempuran ini adalah karena perampokan, maka aku merasa berkewajiban untuk maju dan menolong. Ha, bagus. Apakah kau hendak melawan ku tanya Kim Niu sambil memandang muka orang itu dengan tajam. Nona, terus terang saja kuakui bahwa kepandai yang ku tidak berapa tinggi dan aku bukanlah lawanmu. Namun betapapun juga, dengan melupakan kebodohan sendiri terpaksa aku membela orang-orang yang hendak kau rampok ini, biarpun aku harus mengorbankan nyawaku yang tak berharga ini. Kim Niu heran sekali mendengar kata-kata ini. Kalau begitu, mengapa tidak tadi-tadi saja kau mengeroyoku? Untuk apa segala pembicaraan yang tiada guna ini Nona, kau masih muda sekali dan cantik, juga gerak-gerikmu halus tak pantas menjadi seorang perampok. Dari kata-katamu aku dapat menduga bahwa kau pun pernah menerima pelajaran orang pandai. Mengapa kau menjadi perampok? Untuk apakah harta besar yang kau dapatkan dengan jalan kotor? Nona, orang semuda kau ini sepantasnya duduk di dalam rumah bersama suamimu dan mendidik anakmu. Lihatlah aku ini. Aku sudah tua seorang janda miskin yang kehilangan anak tunggalnya. Ingatlah bahwa kelakau pun akan menjadi seorang wanita tua seperti aku. Kalau kau hidup menyendiri dan menjadi perampok, nanti setelah kau menjadi tua, untuk apa semua harta benda kotor itu? Kau takkan hidup bahagia, bahkan kau akan selalu menyesal dosa-dosamu. Mengapa kau tidak mengambil jalan benar kata-kata yang keluar dari mulut Nyo Nyalim ini lebih tajam dan runcing daripada sebatang pedang pusaka dan tepat sekali menikam ulu hati Kim Nyo. Wanita muda itu menjadi pucat dan memandang dengan matu sayu, kemudian tiba-tiba ia tak dapat menahan kesedihan hatinya lagi lalu menangis terseduh-seduh sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Nyo Nyalim ek lalu memberi tanda kepada pembesar dan para pengawalnya untuk melanjutkan perjalanan karena ia dapat menduga bahwa Nona baju hijau ini telah terpengaruh oleh ucapannya dan ia maklum bahwa ia dapat menghadapi Nona ini. Dengan anggukan kepala menyatakan terima kasih, rombongan itu melanjutkan perjalanannya, sedangkan Kim Nyo yang sedang menangis tidak mempedulikan mereka itu lagi. Kemudian Nyo Nyalim ek melangkah maju dan memegang pundak Kim Nyo dengan sentuhan halus. Nona, janganlah kau bersedih dan maafkan kata-kataku kalau menyinggung perasaanmu. Kiranya kau berperasaan halus, tapi mengapa kau sampai tersesat seperti ini mendengar suara halus penuh perhatian ini dan merasa betapa Nyo Nya itu memegang pundaknya dengan halus? Kim Nyo merasa makin sedih dan ia lalu menangis keras sambil menyandarkan kepalanya dan mukanya di pundak Nyo Nyalim. Pahbo, kau tidak tahu, aku yatim piatu, tak berayah tak beribu tiada tawan tiada handai taulan, tidak ada seorangpun manusia di dunia ini yang menyayangi dan mencintaiku, aku tidak mempunyai pengharapan lagi, hidup di atas jalan benar maupun sesat bagiku sama saja hanya kesepian, duka dan berita saja bagianku. Kim Nyo mau teringat kepada Kong Li dan tangisnya makin sedih. Nona, selama hayat di kandung badan, pengharapan selalu ada dan orang yang berputus harapan tidak saja bodoh tapi juga kurang kepercayaan kepada diri sendiri. Coba kau renungkan, bukankah pengharapan nikmat hidup pula? Kita mengharap-harapkan sesuatu, mengharapkan sesuatu yang indah, yang kita tunggu-tunggu. Alangkah senangnya kalau sesuatu yang kita harap-harapkan itu kelak akan tiba dan mimpi kita itu akan terbukti. Bahagialah orang yang masih mempunyai sesuatu yang diharapkan. Kau bilang kau tiada handai taulan? Lihatlah, aku, anak. Aku sudah tua, semenjak muda ditinggal mati suami dan semenjak 7-8 tahun yang lalu anakku yang tunggal meninggalkan aku pula, tidak tahu sekarang ia berada di mana, entah mati entah hidup. Aku miskin pula, akan tetapi aku masih mempunyai pengharapan. Yakni pengharapan bertemu kembali dengan anakku itu. Dan sebelum aku mati, pengharapan itu akan selalu menyalah di dalam dadaku, bagaikan sepucuk api lilin yang biarpun kecil, tertutup angin dan berkedap-kedip, namun takkan lenyap sebelum lilinnya habis. Demikianlah, pengharapanku takkan lenyap sebelum hayat meninggalkan tubuhku. Kim Nyo merasa terharu sekali dan terisak-isak ia peluk Nyo nyalem. Aduh, Pahbo, kau wanita bijaksana sekali. Alangkah beruntungnya aku yang malang ini bertemu dengan orang seperti kau. Pahbo, jangan kau tinggalkan aku. Kau sebatang kera, aku seorang diri di dunia ini, biar kita hadapi hidup yang penuh penderitaan dan kepalsuan ini bersama-sama. Dengan kau yang bijaksana sebagai pembimbing, aku akan hadapi segala rintangan dengan tabah, dan aku takkan mungkin tersesat lagi, Pahbo. Nyo nyalem ek juga merasa terharu dan bercampur girang. Ia suka kepada gadis yang hebat ini dan yang bernasib buruk. Anak, usulmu ini baik sekali. Aku pun pada waktu ini tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Langit menjadi atapku dan bumi menjadi lantaiku. Kau sebenarnya bernama siapa? Nona aku si coa bernama Kim Nyo, Pahbo, aku adalah Kwee Chin Hwa atau Nyonya Janda Lim Kongli, kata Nyonya Lim dengan halus dari Kim Nyo yang masih memeluknya. Kalau saja Nona itu tidak menyembunyikan mukanya di dada Nyonya Lim, wanita tua itu tentu akan melihat betapa muka yang cantik itu tiba-tiba menjadi pucat. Akan tetapi ia masih dapat merasakan betapa tubuh Kim Nyo menggigil ketika mendengar bahwa Kong Lelah Putra Janda ini. Nona, kenapa kau tanya Kwee Chin Hwa sambil memegangi pundak Kim Nyo dan memandangi muka itu? Ia melihat bahwa muka itu pucat sekali dan Kim Nyo segera menutup kedua matanya. Tidak apa-apa, aku hanya pening Pahbo, jawab Kim Nyo yang belum sadar kembali dari rasa kagetnya. Marilah kita duduk dulu, mungkin kau lelah setelah bertempur tadi, Nyonya Janda yang baik hati itu membimbing Kim Nyo dan mereka lalu duduk di atas rumput di bawah sebatang pohon. Bergantian mereka saling menuturkan riwayat masing-masing sehingga Kim Nyo kini tahu akan riwayat Kong Lelah, sedangkan ia sendiri lalu menuturkan riwayatnya tanpa menyebut tentang suaminya dan tentang pelanggaran yang ia lakukan sebagai seorang istri yang melarikan diri dengan laki-laki lain. Berapakah usia anakmu itu Pahbo? Dan apakah dia telah kawin Kwee Chin Hwaa tersenyum? Anak bodoh! Kalau ia sudah kawin tentu aku takkan telantar seperti keadaanku sekarang ini. Ia telah berusia 21, belum kawin tapi sudah kutunangkan dengan seorang gadis cantik Kim Nyo menggunakan sapu tangannya untuk mengusat peluh dari mukanya sehingga muka yang cantik itu tertutup sapu tangan, kemudian nona baju hijau itu menggunakan kekerasan hatinya untuk menekan perasaan perih dan hatinya yang berdebar-debar mendengar bahwa Kong Lelah ditunangkan dengan gadis lain. Pantah saja pemuda itu menolak cintanya. Ah, kalau begitu kau beruntung sekali, Pahbo. Begitu dapat bertemu dengan putramu, kau tentu segera melangsungkan perkawinannya kata Kim Nyo dengan mulut tersenyum, tapi bibirnya gemetar dan hatinya perih. Muka Kwee Chin Hwaa berseri. Itulah yang kuharapkan. Akan tetapi Kong Lelah sendiri belum tahu bahwa ia telah kutunangkan dengan gadis keluarga Tio itu siapakah gadis itu, Pahbo. Cantikah ia Kim Nyo bertanya secara sambil lalu. Nyonya janda itu lalu menuturkan tentang keadaan keluarga Tio yang kaya raya di kota Lemsai dan ia menuturkan pula tentang pengalaman suami dan putranya dengan Tio Sui Kiat. Kim Nyo mendengarkannya dengan heran dan kagum. Maaf, Pahbo. Kalau begitu, menurut pendapatku yang bodoh, Tio Sui Kiat itu adalah musuh keluargamu. Mengapa kau bahkan mengikatkan diri dengan mereka sebagai besan? Ini benar-benar aneh sekali bagiku, Pahbo. Memang demikian, anak. Kalau didengar begitu saja memang menimbulkan heran seakan-akan aku membaiki musuh. Padahal Tio Sui Kiat itu tak dapat disebut musuh. Ia kalahkan suamiku dalam sebuah pibu yang adil dan suamiku meninggal dunia karena selalu keras hati dan menyiksa hati sendiri. Bahkan sebelum mendiang suamiku menutup mati, ia telah meninggalkan pesan supaya aku dan anakku tidak menaruh dendam kepada Tio Sui Kiat. Kemudian ternyata bahwa anakku Kongli itu pergi mencari kepandayan Tio Wangwe dan dikalahkan. Akan tetapi Tio Wangwe tidak benci kepadanya, bahkan mengajukan usul untuk menjodohkan gadisnya dengan anakku itu. Bukankah ini menunjukkan betapa bijaksananya Tio Sui Kiat dan istrinya? Pula, gadisnya yang bernama Tio Eng itu selain cantik jelita, juga pandai ilmu silat sehingga ku rasa sudah pantas menjadi istri puteraku. Ketika berbicara demikian, Nyonya Janda itu memandang ke arah awan yang berarak di angkasa sehingga ia tidak melihat sinar kemarahan yang menjalar di muka Kim Nyo yang menjadi merah. Akan tetapi Kue E Chin Hwa tidak tahu sama sekali bahwa sedikit sinar keinsyafan dan kebaikan yang tadi menguasai hati Kim Nyo, kini telah lenyap dan buyar bagaikan awan tipis, tertiup angin. Hatinya telah menjadi kotor lagi penuh dengan dendam dan sakit hati. Ia mencintai Kong Li dengan sepenuh hati, tapi pemuda itu menolaknya, bahkan menghinanya dan kini dari ibu pemuda itu ia mendengar bahwa pemuda itu telah bertunangan dan betapa gadis tunangannya itu dipuja-pujanya. Hektometer, kalau aku tidak bisa mendapatkan pemuda itu, maka wanita lain pun jangan harap akan bisa mendapatkannya, demikian hatinya berbisik. Pah Bo, biarpun aku sebab tangkera, namun aku mempunyai seorang suheng yang baik hati. Kalau tidak ada dia yang selalu menolongku, entah bagaimana jadinya dengan aku. Sekarang kita berdua tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan hal ini tidak baik bagi wanita-wanita seperti kita. Maka kalau kiranya perbo tidak keberatan mari kita untuk sementara tinggal bersama suhengku itu sekalian mencari anakmu. Siapa tahu, kita akan bertemu di jalan, dan jika tidak bertemu kiranya suheng yang mempunyai banyak kawan tentu akan membantu mencari. Ia telah banyak pengalamannya dan kenalannya di dunia Kang Ou. Dengan bantuannya mengatakan sukar kiranya mencari di mana adanya puteramu itu, tentu saja nyonya janda itu merasa girang sekali dan segera menyatakan persetujuannya. Mereka lalu berangkat menuju ke hutan di mana Pau Kian si iblis tangan hitam bersarang, sehingga Kim Nyo sengaja membawa ibu ini menjauhi anaknya karena Kong Li baru saja meninggalkan tempat itu sehingga arah perjalanan ibu dan anak itu berlawanan. Memang demikianlah, segala keputih bersihan hati nurani manusia selalu berubah kotor dan hitam, dinodai oleh perasaan-perasaan perseorangan berupa dendam, sakit hati, iri hati, dan lain-lain yang terdorong semata meto oleh nafsu mementingkan kesenangan hati sendiri. Setelah meninggalkan Kim Nyo, Kong Li melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Bichiu. Ketika ia tiba di sebuah dusun ia mengambil kamar di tempat penginapan dan segera membuka-buka buku tebal yang diambilnya dari pondok keluarga gila dahulu itu. Ia ingin sekali mengetahui keadaan dan riwayat mereka. Ternyata bahwa buku itu terbagi menjadi dua. Di bagian depan terdapat catatan harian yang ditulis dengan tangan dan tulisannya berbentuk indah sekali. Hanya seorang terpelajar tinggi yang dapat membuat tulisan seindah itu. Dan yang setengah buku lagi ternyata berisi pelajaran ilmu silat yang aneh sekali gerakan-gerakannya. Kong Li terkejut dan girang sekali karena kitab yang dibawanya itu ternyata selain kitab catatan yang merupakan riwayat hidup ketiga orang gila itu, juga merupakan kitab pelajaran ilmu silat yang luar biasa dan yang kehebatannya telah dikenalnya sendiri. Ia merasa malu karena ia telah mencuri kitab pelajaran orang lain, tapi kemudian timbul pikirannya bahwa biarpun ia mencuri kitab pelajaran, namun jika itu dibiarkan berada di tangan ketiga orang gila itu, tentu akan berbahaya sekali jika terjatuh ke dalam tangan orang jahat. Maka ia membatalkan keinginan hatinya yang tadi untuk mengembalikan kitab itu. Pula bagaimana ia dapat mengembalikan kitab itu? Untuk memasuki hutan itu lagi saja ia tidak berani karena tahu akan bahaya hebat yang mengancamnya. Maka ia lalu mulai menelahah lembaran-lembaran kitab itu. Semenjak membaca halaman pertama, ia telah menjadi demikian tertarik sehingga ia harus membaca habis riwayat itu sampai pagi. Catatan harian yang disusun rapi sekali itu ternyata merupakan riwayat yang lengkap dari ketiga orang gila yang dipanggil Raja dan Ratu Gila serta putera mereka yang disebut Pangeran Gila. Orang gila yang sekarang disebut Raja Gila itu dulunya adalah seorang pangeran yang berpengaruh di kota Raja bernama Leng Tin Ong. Pengaruhnya demikian besarnya sehingga ia ditakuti serta disegani oleh para pembesar dan pangeran lain karena selain orangnya jujur dan keras hati, juga ia memiliki kepandayan tinggi sekali karena ia adalah anak murid langsung dari Jingli Tosu dari Kunlun San. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika putera tunggalnya yang bernama Leng Tipok baru berusia 13 tahun, terjadilah malapetaka menimpa keluarga bangsawan ini. Ketika itu kedudukan Leng Tin Ong sangat kuat dan ia disegani, bahkan mendapat penghormatan dan kepercayaan dari kaisar sendiri. Pada masa itu, di dalam istana sedang terjadi perebutan kekuasaan dan di antara setian banyak bangsawan yang memperebutkan kedudukan terdapat seorang pangeran bernama Beng Huatong. Pangeran ini juga sangat berpengaruh karena adik perempuannya menjadi permaisuri ketiga dari kaisar. Diam-diam pangeran ini mengandung niat untuk merebut tahta kerajaan dan semua pembesar yang berhati hianat telah menjadi kaki tangannya. Akan tetapi, rahasia ini diketahui oleh Leng Tin Ong yang jujur tentu saja hal ini merupakan ancaman besar bagi Beng Huatong. Karena kalau pangeran Leng Tin Ong ini menghalangi niatnya maka akan gagalah usaha dan maksudnya. Maka dimintalah pertolongan kepada seorang Tosu yang terkenal memiliki ilmu hitam dan sihir serta berkepandaian silat tinggi pula. Tosu ini datang dari Tibet dan bernama Bong Ki Tosu. Atas nasihat Bong Ki Tosu yang tidak berani secara terang-terangan melawan Leng Tin Ong yang berkepandaian tinggi itu, maka dengan tipu muslihat Lichik Beng Huatong memujuk Leng Tin Ong untuk mengunjungi sebuah hutan di mana katanya hendak didirikan sebuah istana tempat beristirahat. Ia minta kepada Leng Tin Ong untuk memberi pandangan tentang rencananya itu. Leng Tin Ong adalah seorang jujur maka ia mudah saja masuk ke dalam perangkap ini. Ia segera mengajak anak istrinya naik sebuah kendaraan dan bersama-sama Beng Huatong masuk ke dalam hutan itu. Karena selain memiliki kepandaian silat tinggi, Leng Tin Ong juga seorang sastrawan yang mengerti tentang ilmu melihat Hong Shui, yakni memilih tempat yang baik dan yang mengandung pengaruh baik untuk bangunan yang hendak didirikan, maka pangeran ini dengan sungguh-sungguh hati lalu memilihkan sebuah tempat di tengah hutan yang dikelilingi tertumbuhan berbunga indah dan penuh rumput-rumput hijau yang menyedapkan mata. Beng Huatong menjadi girang sekali dan untuk menyatakan terima kasihnya, ia lalu mengadakan hidangan dan jamuhan di tengah hutan. Leng Tin Ong sama sekali tidak menyangka bahwa seorang Tosu jahat telah bersembunyi di hutan itu, yakni Bong Ki Tosu. Ketika sedang makan minum dengan gembira, di dalam minuman arak telah dicampurkan obat oleh Tosu itu. Obat ini terbuat dari semacam tetumbuhan yang hanya terdapat di puncak pegunungan Tibet dan yang meminum obat ini, akan menjadi gila. Zat-zat dari tetumbuhan yang terdapat di obat itu akan merusak urat-urat syaraf dan mendatangkan kegilaan yang tak mungkin dapat diobati lagi. Biarpun Leng Tin Ong berkepandayan tinggi dan juga istrinya memiliki kepandayan tinggi pula karena sebenarnya ia adalah semuanya atau adik seperguruannya sendiri, namun pengaruh obat itu tak dapat dilawannya. Mereka berdua dan putera mereka yang juga tidak luput dari keganasan Beng Huatong dan kaki tangannya lalu roboh dan pingsan. Beng Huatong pura-pura merasa bingung dan segera mengirim laporan kepada pembesar setempat untuk memberi pertolongan. Akan tetapi, ketika sadar dari pingsannya, Leng Tin Ong dan istrinya mengamuk seperti kerbau gila karena mereka telah berubah inatan dan menganggap setiap orang menjadi musuh mereka. Semua yang tampak dimusnahkannya, bahkan di dalam amukannya ia telah berhasil membunuh Beng Huatong. Dan yang membuat semua orang segera lari dengan penuh ketakutan dan ngeri alah ketika mereka melihat betapa Leng Tin Ong dan anak istrinya lalu menyerbu mayat Beng Huatong dan memakannya. Demikianlah kehebatan pengaruh obat yang diberikan oleh Bong Ki Tosu itu. Si Tosu sendiri ketika melihat bahwa musliatnya mendatangkan peristiwa yang sangat hebat dan mengerikan itu, segera angkat kaki dan lari. Setelah mengamuk Leng Tin Ong dan istrinya lalu jatuh pulas dan mendengkur di tengah hutan. Di dekatnya terdapat sisa-sisa tubuh Beng Huatong dalam keadaan mengerikan sekali. Juga putera mereka meringkuk tidur dengan nyenyaknya. Ketika terjaga dari tidurnya, Leng Tin Ong yang sebetulnya telah memiliki Wee Keng yang sangat tinggi, dengan samar-samar dapat mengingat kembali peristiwa tadi melihat sisa mayat Beng Huatong. Ia lalu mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk melawan pengaruh hebat yang merusak pikirannya. Ternyata obat itu keras sekali dan ketika mereka siuman dari pingsan tadi, obat sedang bekerja hebat sehingga ia menjadi gila dan ganas. Tapi sekarang setelah dapat mengerahkan tenaga untuk melawan pengaruh itu, Leng Tin Ong dapat mengingat kembali peristiwa yang terjadi dan ia merasa menyesal sekali. Ia tahu lalu membangunkan istrinya dan bersama-sama mereka bersamadi untuk melawan pengaruh racun yang merusak urat syaraf mereka. Kemudian mereka lalu mengubur jenazah itu. Karena peristiwa itu, Leng Tin Ong merasa malu dan tidak berani kembali ke kota raja. Ia maklum bahwa racun telah merusak urat-urat syaraf di kepalanya dan ia dapat menduga dengan penuh kecemasan bahwa lambat laun pikirannya akan merusak sama sekali. Oleh karena itu ia lalu mengeluarkan sebuah kitab kosong yang selalu dibawanya karena untuk keperluan perjalanan memilih tanah itu ia pun membutuhkan kertas tulis dan alat-alat tulis.